Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman, jumpa kembali di Al-Ayubi Channel Salam satu Tuhan, salam akal sehat Teman-teman, yang saya tahu tidak ada satupun Kiai yang mengaku-ngaku sebagai mantan Kristen Sekali lagi, yang saya tahu tidak ada Kiai yang mengaku sebagai mantan Kristen Tapi, kenapa pendeta-pendeta Kristen banyak yang mengaku sebagai mantan Muslim Mantan Islam atau Murtadin Saya kasih contoh, pendeta atau Romo Daniel Biantoro ini juga mengaku sebagai seorang Murtadin Pendeta Joshua juga mengaku sebagai seorang Murtadin Pendeta Risulilubis mengaku sebagai seorang Murtadin Pendeta Petrus Mintoha juga mengaku sebagai seorang Murtadin Pendeta siapa lagi? Pendeta Iksan Palopo mengaku sebagai seorang Murtadin Kenapa mereka banyak yang mengaku sebagai seorang Murtadin Teman-teman, ada apa? Kenapa? Eh, gitu ya Yang menjadi pertanyaan ya Ada apa? Kenapa mereka mengaku sebagai seorang Murtadin Nah, teman-teman Kesempatan kali ini Saya ajak teman-teman menyimak, menyaksikan Kesaksian daripada Romo Daniel Biantoro Dari dua channel yang berbeda Yang pertama di sini Yang kedua di sini Kita langsung simak videonya Suatu hari saya sedang sholat isa Di zaman itu di kampung saya Belum ada listrik Betul-betul banyak orang punya listrik Paling-paling tidak pakai Petromax Dan kamar saya Kamarnya masih Pakai lampu yang pakai itu loh Zaman itu Pakai minyak, lampu minyak Bukan Petromax Yang minyak Minyak Saya litiplo pakai itu Untuk saya membaca Membaca Al-Quran Habis sholat Saya mengaji Habis sholat Mengaji katanya teman-teman Ya betul ya Mengaku sebagai seorang Murtadin Di tengah-tengah saya mengaji Tiba-tiba Tiba-tiba ruang saya jadi terang Benderang Ada sinar yang menyilaukan mata saya Saya tidak tahu dari mana ini arahnya Datangnya sinar ini Tiba-tiba di depan saya Sinar itu berubah Membentuk Bentuk manusia Tapi bukan manusia Dalam keadaan itu seperti kita Manusia tapi sinar Sinar yang berwujud manusia Gitu loh Kalau gambarnya Kayak hologram gitu loh Semacam itu Tapi tidak persis begitu Bersinar begitu Dan saya lihat wajahnya orang ini Ya kalau waktu itu sih Ya kelihatannya lebih tua dari saya Kalau seorang-seorang sekarang Lebih muda dari saya Ya kira-kira umur 30an Rambutnya panjang itu Dan bersinar Di dadanya itu ada sinar Waktu itu saya merasa ketakutan Sampai saya tidak bisa bergerak Saya tidak bisa menggerakkan tangan saya waktu itu Bahkan saya tidak bisa menggerakkan mulut saya Saya seperti lumpuh Total Tiba-tiba saya mendengar dia berbicara Tapi bicaranya Bicara saya mendengarnya Bukan dengan telinga saya Mendengarnya kan di dalam dadar Kalau kamu ingin diselamatkan Ikutlah aku Sakitin siapa Aku omong begini Lalu saya bertanya dalam hati Anda siapa Akulah yang selama ini Engkau cari Katanya gitu Ternyata saya akan cari Tuhan Selama itu Tanya terus sama kakek saya Pada waktu itu Teman-teman Semasa masih muslim Romo Daniel Biantoro ini mencari Tuhan Katanya Tuhan tidak hilang Kenapa harus dicari Ini yang pertama Ini yang pertama Dari channel yang pertama Terus Sekarang kita simak kesaksiannya Di channel yang kedua Ini kesaksiannya masih sama Teman-teman ya Masih seputar Yaitu Seputar itu Oke kita simak disini Pada waktu itu saya sedang sembayang Sedang sholat Ini usia SMA SMA Saya sedang sholat Di kamar saya Dan rumahnya waktu itu Di kampung Belum ada Rumah ada listrik Lampunya lampu minyak Lampunya lampu minyak Kita Saya sembayang disitu Setelah itu saya mengaji Saya membaca Al-Quran saya Oke Sampai disini Masih sama ya Habis sholat Mengaji Membaca Al-Quran ya Masih sama Nanti kita bisa Lihat Ketidak konsistenan Daripada Romo Daniel Biantoro ini Teman-teman Dan lampu minyak itu Saya dekatkan dengan saya Untuk saya dapat melihat Nah di tengah-tengah Saya membaca ini Tiba-tiba Kamar saya yang temaram itu Menjadi terang-benderang Wow Terang-benderang ini Seperti adalah Ada sinar Lampu Ya lampu yang Terang saya gitu Sangat terang Oke Lalu di depan saya itu Ada terang lain Tapi membentuk sosok Menyilaukan mata saya Tapi saya masih kelihatan wajahnya Tapi ini terang gitu loh Tiba-tiba saya merasa lumpuh Tangan saya Kami saya semuanya Saya merasa lumpuh Dan bisa berbuat apa-apa Tapi saya masih sadar gitu loh Bukan saya pingsan Dalam hati saya Saya bertanya Anda ini siapa Tidak terucap ya Tidak bisa Tangan saya bergerak aja Tidak bisa Kalau yang disini Di channel yang ini Di channelnya tanpa ragi Romo Daniel ini Bertanya ke sosok tersebut Ya dalam ceritanya Bertanya ke sosok tersebut Itu dalam bahasa Indonesia Anda siapa Katanya tadi kan Kemudian yang disini Katanya bertanya Menggunakan Ya bertanya dalam hatinya nih Bertanya dalam hatinya Menggunakan Bahasa Jowo Katanya teman-teman Ya dari dua channel ini Dari dua kesaksian ini Romo Daniel Biantoro Sudah gak konsisten Sudah sedariku Yang disini berbahasa Jawa Pakai bahasa Jawa Bertanya dengan bahasa Jawa Ya sedangkan yang disini Tidak Dengan bahasa Jawa Terus Dari mana Romo Daniel Biantoro ini Tahu Ya Kalau lah kesaksiannya itu Betul-betul terjadi Dari mana tahu Bahwa yang mendatangi itu Adalah Yesus Emang Romo Daniel Biantoro ini Tahu Wajah Yesus yang aslinya Seperti apa Tahu gak Itu yang menjadi pertanyaan Dan Apakah orang yang beragama Islam Ya Yang dulunya beragama Islam Semudah itukah Murtad masuk Kristen Hanya karena didatangi Sesok Sesok cahaya yang Berupa hologram Apakah semudah itu Saya rasa tidak semudah itu Saudara-saudariku Kenapa Karena didatangi Di dalam Al-Quran Sudah dijelaskan Dengan terang Benderang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Menjelaskan bahwa Nabi Isa Alayhi Salam Itu adalah Hamba Allah Surah Maryam Ayat 30 Nabi Isa Alayhi Salam Adalah Utusan Allah Ya Utusan Allah Yang diutus untuk Bani Israel As-Sof Surah Surah As-Sof Ayat yang Ke-6 Dan perintah Nabi Isa Alayhi Salam Ya Jelas Wa inna Allah Rabbi Warabbukum Fa'buduh Hatha Siratum Mustaqim Dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu Maka Sembahlah dia Inilah Jalan yang lurus Allah menjelaskan Perkataan Nabi Allah Isa Alayhi Salam Kepada umatnya Yakni Bani Israel Saya pikir Kalau muslim dan muslimah Yang taat Yang betul-betul taat Itu mustahil murtad Sudah-sudah Ya Itu Pandangan saya Terkait dengan Saksian Romo Daniel Biantoro ini Ya Teman-teman Yakin gak Kalau Romo Daniel Biantoro ini Adalah seorang Murtadil Kalau kita Amati Ya Dari Kedua Kesaksiannya Saja Ini sudah Sudah tidak konsisten Yang disini Berbahasa Indonesia Yang disini Bertanya Menggunakan Bahasa Jawa Katanya Semoga ada Manfaatnya Saudara-saudariku Mohon maaf Apabila ada Silap kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.